Protein terbuat dari rantai panjang Asam amino yang dikodekan oleh DNA Urutan dasar DNA menentukan protein mana Yang dibuat dengan mengkode urutan asam amino tertentu Ini adalah sintesis protein Dan dalam video ini kita akan melihat bagaimana sih cara kerjanya Kalian mungkin ingin mengetahui apa sih DNA itu Di video sebelumnya telah dibahas sedikit tentang DNA Seperangkat atau satu set terdiri dari 3 bahasa dalam kode molekul DNA untuk asam amino tertentu Contohnya yaitu GGT yang merupakan kode asam amino yang disebut glisin 3 kode dasar dikenal dengan kodon Jadi GGT adalah kodon untuk glisin Ada 20 asam amino yang membuat protein tubuh kita 9 diantaranya perlu ambil melalui diet Karena tubuh kita tidak dapat memproduksinya Hal ini dikenal sebagai asam amino esensial Namun tubuh kita dapat memproduksi asam amino non esensial Sementara itu 20 asam amino membangun protein Sebenarnya ada banyak asam amino yang tidak membentuk protein Mungkin lebih dari 250 Contohnya yaitu gula Sebelum kita lanjutkan Kalian pasti ingin mengetahui apa itu RNA Untuk itu mari kita simak videonya terlebih dahulu Sekarang mari kita lihat bagaimana protein sebenarnya disintesis DNA berada di dalam nukleus dan tidak bisa bergerak Tetapi ribosom yang berada di sitoplasma adalah tempat protein dibuat Hal ini berarti kode dari yang satu perlu disalin dan dibawa menyeberang ke ribosom oleh molekul yang disebut messenger RNA atau mRNA sebelum protein dibuat Mari kita lihat bagaimana ini semua bekerja Dalam nukles, enzim RNA polimerase melepaskan dan membuka resleting dua untai DNA yang mengandung gen pembuat protein Hanya satu yang akan direplikasi Pasangan basa nukleotida RNA komplementer dengan untai yang dipilih RNA polimerase kemudian nukleotida RNA bersama-sama membuat untai RNA baru Ini disebut dengan messenger RNA atau mRNA Dan seluruh proses di dalam nukles ini disebut dengan transkripsi mRNA kemudian bergerak dari inti sel dan keluar ke sitoplasma sampai mencapai dan melekat pada ribosom Ribosom menempel dengan asam amino bersama untuk membuat rantai polipeptida mengikuti urutan asam amino sesuai kode oleh mRNA Tiga kode basa pada kode mRNA untuk satu asam amino Dan seluruh proses dalam ribosom ini disebut dengan terjemahan Jadi, mari kita lihat terjemahan lebih detail Apa yang sebenarnya terjadi di ribosom Transfer molekul RNA atau tRNA yang membawa asam amino spesifik Berpasangan dengan mRNA di dalam ribosom Jadi, tRNA membawa asam amino dan mRNA memberikan informasi Dari urutan yang tepat bahwa asam amino perlu diikat bersama Untuk memastikan bahwa protein yang benar dibuat Semakin banyak tRNA yang cocok dengan mRNA Rantai asam amino menjadi lebih lama dan lebih lama lagi Dan akhirnya rantai polipeptida akan terbentuk menjadi protein Jadi, kita punya sintesis protein Di dalam nukleus, molekul DNA membuka resletin dari sekitar gen oleh DNA polimerase DNA tersebut kemudian direplikasi mRNA Yang terbentuk dalam proses transkripsi mRNA telah melakukan perjalanan keluar dari nukleus dan menuju sitoplasma Di mana ia berikatan dengan ribosom Di dalam ribosom, urutan nukleotida mRNA diterjemahkan oleh tRNA Yang membawa asam amino terkait rantai polipeptida Terbentuk dan pada akhirnya akan terlipat menjadi protein yang dibutuhkan Dan terjadilah sintesis protein Terima kasih telah menonton!